Sahabat Genby Brother, ketemu lagi dengan saya, Kose Pada kesempatan hari ini, saya ingin menceritakan tentang keseruan kita Nah, tanggal 1 kemarin, saya bersama teman saya, Iko Aditya Kita mendapatkan undangan dari Haji Isha dan Haji Norman, teman-teman, dari Banjarmasin Kita mendapatkan undangan berburu Kita membawa satu unit senapan angin, teman-teman ya Apakah boleh membawa senapan angin di pesawat? Jawabannya boleh, teman-teman Tetapi ada prosedur yang harus kita jalanin Nah, disitu ada prosedur senapan, senjata harus dimasukkan ke dalam security item, teman-teman Selama senapannya tidak melanggar kaliber yang ditentukan Kita boleh membawa, teman-teman Senapan angin, senapan-senapan tersebut harus di security item Ini lagi di tempat security item bandara, teman-teman Dengan itu kameramen, Iko Aditya Silahkan masuk ke lampu lalu Ini gak untuk masuk ke darah, bos Kenapa kamu salah, teman-teman Yang penting masuk ke seburuknya Nah, teman-teman kalau misalnya mau bawa senapan angin Bisa gak sih itu di bandara, bos senapan angin Jawabannya bisa Nah, sekarang kita proses ini, security item Prosesnya Nah, ini harus ada surat izin ya Surat izin di senapan Dari penjual Dari penjual Setelah sampai di Banjarbasin Wah, kita setelah dijemput Kita dijemput oleh teman Namanya Maman Hari ini kita akan berburu Kita berburu-buru makanan, bos Benar-benar Benar-benar Kita jauh-jauh ke Banjarbasin Kita mau ketemu Haji Norman dan Haji Isak Ketua terbakar Banjarbasin itu Haji Isak Orangnya gak mau direkam katanya Dia dibilang ke saya gak boleh direkam dia Begitu Haji Isak itu Gimana nih? Paju mana nih? Paju Isak Gak boleh direkam nih Bila ntar heboh Tuh Oke Yuk Kita jalan ke hotel dulu Kita Wah Kita diantar ke hotel Habis itu Kita langsung ke tempat Pak Haji Isak Untuk menyeteng senapan dulu Terima kasih Belum berburu Nah setelah Seting senapan sudah selesai Kita berangkat Ke Bimuang Di tempatnya Pak Haji Norman Tim TRM Wah Disini luar biasa teman-teman Teman-temannya Sangat humble Yang menerima kita dengan hangat Ya seru lah Walaupun kita baru kenal Dengan teman-teman disana Wah Perasaannya Kita berasa Sudah lama saling kenal Teman-teman Nah Hari pertama Kita berburu Itu di pagi hari Yaitu hujan Teman-teman Wah Kita tidak Pernah menyerah Yang namanya Hobi berburu Yang berdealer Nah hujan gak masalah Teman-teman Jadi kita tunggu hujan Sambil menunggu hujan Kita nongkrong bareng Main bareng Ngobrol bareng Bercanda bareng Pada akhirnya kita pergi Nah disitu Sebelum kita pergi berburu Kita Pilih-pilih senapang dulu Teman-teman Senapang koleksinya Haji Norman Nah Si Iko Aditya Memakai FX Impact Dan saya Memakai HW110 Nah Menurut saya sih Saya kesukaan saya HW110 Karena modelnya Yang asik gitu ya Kalau saya kurang Kecinta Bullpup Itu Bullpup Itu kurang Tipikal saya Agak kurang Tapi si Iko Wah keren banget tuh Pakai Epic Impact Nah Disini Pak Haji Norman Menggunakan HW100 Laminate Halo 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 TRM TRM Ini owner TRM Wah ini Isabel Nah itu Itu Pukki Iko 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 Tim patroli satu Tim patroli satu Jangan macam-macam sama ini Ini dia nih Kita ke lokasi Barengan Tetapi sesampai di lokasi Kita pisah Dua mobil Pisah Dan kita memutuskan Untuk melalui Rute yang ekstrim banget Sampai-sampai mobil kita terjebak Mobil kita terjebak Kita memakan waktu Dijujuk Dijujuk Bisa mengeluarkan mobil Dari lumpur Tapi itu seru banget Seru banget Proses pemasangan Di bagian dari WIT Oleh orang-orang yang terlatih Dan profesional Ingat Jangan coba-coba ditiru Kita korek-korek dulu Jangan coba-coba ditiru Jangan coba-coba ditiru Jangan coba-coba ditiru Ini adegan yang hanya dilakukan oleh orang-orang profesional Di situ buruannya melimpa teman-teman Ada burung ruak Totalnya kita mendapatkan ruak-ruak Dan ditambah teman-teman Sejenisnya gitu kan Gak ngerti Ada beberapa gak ngerti Itu ada Hampir 50 biji teman-teman Wah banyak banget Jadi berburunya di dalam mobil Itu asik banget Asik ternyata asik banget Nah ini driver kita Ini isi mata uang Nah makanya yang saya bilang tadi Jangan dilakukan oleh orang yang tidak berkalaman Berpengalaman Ini akibatnya Nah ini debus ini Makan dulu kita Ini ketua komandan kita nih Ini pilot kita Emang tanah Borneo mantap Nah malem ya Kita Memasak hasil buruan Wah seru banget Teman-teman kita rame-rame Kita ngobrol bareng Ya bercanda bareng Makan bareng Terima kasih telah menonton selamat menikmati 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 oke yuk kita lanjut jadi kita berdua saya sama dokter memutuskan untuk pergi berdua hanting wah disitu kita hanting tekukur dimana di perkebun dan jagung itu banyak tekukur wah melimpa banget teman-teman asik banget selamat menikmati Jadi abis dari situ besoknya kita langsung balik pulang ke rumah masing-masing Dan ketemu dadakan dengan Brother Yanto Nah, halo Brother Yanto Nah, ternyata kita ketemu di bandara ngopi, sempat ngopi bareng di bandara Ternyata Brother Yanto konsultasi menginginkan membeli satu PCP teman-teman Yang saya sarankan untuk membeli HW100 Bersama Brother Yanto di Bajar Masin Ini warna di Samson Denor di Bandara Bajar Masin Kita mau balik dari Bajar Masin Telat yang bisa ikut Jadi lima hari kita disini ya Bajar Masin Lima hari dari Jumat Dari Sabtu Jumat Sabtu kita di Haji Normal Oh iya, kita di Haji Normal Sabtu Jumat sampai sini Jumat siang Jumat siang Jumat siang Dan dia mengusan HW100 Nah, sayangnya kita tidak sempat berburu bareng Mungkin next time kita akan berburu bareng Brother Yanto ya Nah, buat teman-teman di Binuang Di Banjar Masin Di Sibuhur Semuanya saya ucapkan terima kasih atas jamuannya Semoga lain waktu saya akan balik lagi disini Saya sangat menyukai Di Banjar Masin, teman-teman Wah, tanah Borneo itu memang luar biasa untuk pemburu Oke, teman-teman Salam Satu Laras Selamat menikmati Terima kasih telah menonton